Hai cara mengetahui LMB yang disambar petir atau kena petir Nah teman-teman perhatikan disini kita tekan menu remote lalu kita pilih instalasi lalu kita masuk ke satelit Nah teman-teman lihat disini bar sinyalnya di atas bawah merah biasanya tidak ada sinyal ya Nah bisa juga kita lecek lewat channelnya atau sehariannya ini kosong semua ya Nah sekarang kita akan periksa ke lembanya ini ini LMB yang akan kita gunakan untuk mengganti LMB yang lama ya teman-teman Nah ini dia parbolanya sekarang kita akan mau ganti LMB yang ada di atas sini Hai tentu bisa bedakan mana yang baru dipasang bahkan mana yang sudah rusak akibat kena petir ya nah tadinya itu petirnya Oh sambar LMBnya nah ini kita sudah lepas teman-teman Ayo kita lepas kabelnya duluan lalu kita bongkar di sekruk atau baut yang ada di pinggirnya sini ya teman-teman perhatikan ikuti terus jangan di skip ya Nah seperti ini juga cara untuk mengganti LMB atau menambah LMB tidak perlu kita bongkar semuanya cukup LMB nya saja teman-teman nah disini kita tidak menggunakan penutup asli dari toko karena sudah rusak atau sudah lapuk jadi kita menggunakan jirigen bimoli jirigen 5 terus setelah kita lepas LMB lama yang sudah kesan berpetir langsung saja kita ganti dengan LMB yang ini teman-teman ini dia ini membedakan jangan lupa pasang seperti yang sudah kita lepas ukurannya harus sama M40 kalau di area NTT nah setelah itu kita lanjut periksa apakah sudah benar Hai nah kemudian kita tutup kembali kita rapatkan semua lalu perbulannya kita naikkan seperti ini teman-teman kita kembalikan ke semula atau usah tidak perlu kita kotak atik nah ini dia teman-teman sinyalnya sudah muncul atas dengan bawah nah kalau kita mengecek benarkah tersambung atau sudah ada sinyal kita cek ke sini untuk mengetahui merah ya itu menandakan bahwa terkonek ke LMB nah ini dia teman-teman yang sudah mendapatkan sinyal ya inilah share-share yang dapat di dan sampai jumpa di video selanjutnya